Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa perbaikan Ka'bah atau penempatan Hajar Aswad. Nah, untuk itu mari kita awali pertemuan ini dengan membaca basmala bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku sekalian, setelah mengikuti video pembelajaran ini, Bu Guru berharap kalian dapat menyebutkan usia Nabi Muhammad saat Ka'bah direnovasi, kemudian dapat menyebutkan nama arsitek yang memimpin renovasi Ka'bah, kemudian menyebutkan nama orang yang memberikan usulan jalan keluar perselisihan kaum Quraish dengan benar, kemudian yang keempat menceritakan cara Nabi Muhammad dalam menyelesaikan perselisihan kaum Quraish dan yang terakhir menyebutkan gelar Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa Hajar Aswad. Oke, anak-anakku sekalian, ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun, Ka'bah mengalami kerusakan dikarenakan ada banjir besar. Nah, karena Ka'bah rusak, kemudian kaum Quraish sepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan menghususkan setiap apilah dengan bagiannya masing-masing. Ketika sedang memperbaiki Ka'bah, mereka mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun dari sisi masing-masing menggunakan bahan-bahan terbaik. Dan yang bertugas untuk memimpin, menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek, dia berkebangsaan Romawi, dan bernama Bakum. Ketika pembangunan sudah hampir selesai, kemudian timbul perselisian di antara para kabilah atau kepala sekuk. Kenapa mereka berselisih? Mereka berselisih tentang siapa yang paling berhak untuk meletakkan hajar aswat pada tempat semula. Kenapa hal itu menjadi perselisian? Karena mereka merasa paling berhak untuk meletakkan hajar aswat. Mereka berpendapat kalau orang atau kabilah yang meletakkan hajar aswat di tempatnya itulah kabilah yang paling terhormat. Nah, karena silang pendapat, mereka berselisih tidak ada kata sepakat, hampir-hampir perselisian itu menimbulkan pertumpahan darah. Nah, dalam keadaan seperti ini, ada seseorang yang bernama Abu Umayyah bin Muhiroh yang mengajukan usul untuk keluar dari perselisian itu. Dia mengusulkan siapa yang masuk masjid lewat babu sofa yang pertama kali masuk masjid, maka dialah yang kemudian akan menjadi hakim tentang perselisian tersebut. Nah, para kabilah pun setuju. Kemudian mereka pulang. Nah, di pagi harinya mereka mendapati bahwa ternyata orang yang pertama kali masuk masjid adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian semuanya merasa senang karena Nabi Muhammad sudah terkenal sangat bijaksana. Nah, bagaimana cara Nabi Muhammad menyelesaikan perselisian tersebut? Kemudian Nabi Muhammad membentangkan kain di samping Hajar Aswad. Kemudian Hajar Aswad-nya diangkat oleh beliau sendiri, ditaruh di atas kain. Selanjutnya, beliau memanggil masing-masing kepala suku untuk memegang pinggiran kain. Kemudian mereka disuruh untuk mengangkat bersama-sama. Diangkat bersama-sama, dibawa Hajar Aswad tadi ke dekat tempat Hajar Aswad akan dipasang. Nah, setelah sampai di samping tempat Hajar Aswad akan dipasang, Nabi Muhammad kemudian mengambil Hajar Aswad tersebut dan menempatkannya sendiri ke tempat semula. Apa sih Hajar Aswad? Hajar Aswad itu adalah batu warnanya hitam. Jadi, dinamakan Hajar Aswad itu adalah batu yang berwarna hitam. Nah, ketika Nabi Muhammad menyelesaikan perselesian dengan cara tersebut, semua orang merasa puas karena semuanya merasa dihargai. Ketika diangkat bersama-sama, mereka merasa dihargai semuanya. Jadi, merasa terhormat semuanya. Akhirnya selesai perselesian tersebut. Anak-anakku sekalian, saat menyelesaikan renovasi Kaabah, ternyata mereka kehabisan dana dan juga bahan bangunan yang diperlukan. Maka kemudian diputuskan untuk memberi tanda dengan pagar setengah lingkar di sebelah utara Kaabah yang disebut dengan Hijir Ismail. Bahwa Hijir Ismail ini merupakan tanda bahwa ini sebetulnya bagian dari Kaabah. Maka, siapa orang yang sholat di Hijir Ismail itu sama saja dengan sholat di dalam Kaabah. Dari peristiwa Hajar Aswad tersebut, Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, ini gambar denah Kaabah ya. Ini Hajar Aswad-nya di sini, di pojokan atau di rukun. Namanya, kemudian di pojok sini, kemudian ini pintu Kaabah. Nah, Hijir Ismail ini di sebelah utaranya. Atau kalau mau kita lihat di sini, ini kota, kemudian ini ada setengah lingkar. Inilah bagian dari, sebetulnya ini dulu adalah bagian dari Kaabah. Oke, ini Kaabah zaman dahulu, ketika masih banyak berhala-berhala di sekitarnya ya. Ini Hijir Ismail seperti ini. Jadi ini Kaabah, ini sebelahnya ada Hijir Ismail. Nah, pada tahun 1941, pernah juga terjadi banjir di keliling Kaabah. Dan tidak hanya satu kali ini saja, ada beberapa tahun pernah juga terkena banjir. Karena memang letak Kaabah ada di lembah, di antara pegunungan-pegunungan patu. Nah, ini gambar Kaabah saat ini. Ketika terjadi corona, ini dikelilingi oleh pagar. Dan ini sebelah sini ada Hijir Ismail. Ini yang menandakan bahwa, ini sebetulnya bagian dari Kaabah. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya evaluasi. Ini evaluasinya, tolong ditulis jawabannya saja. Yang pertama, berapa usia Nabi Muhammad saat Kaabah direnovasi? Kemudian, siapakah nama arsitek yang memimpin pekerjaan perbaikan Kaabah? Yang ketiga, siapakah yang memberi usulan jalan keluar dari perselisian kaum Kures tentang orang yang berhak mengembalikan hajar aswad ke tepatnya? Yang keempat, bagaimana cara Nabi Muhammad menyelesaikan perselisian kaum Kures? Dan yang kelima, gelar apa yang diterima oleh Nabi Muhammad setelah berhasil menyelesaikan perselisian kaum Kures? Tulis jawabannya saja, kemudian di foto, nanti dikirim ke link yang Bu Guru bagikan ya. Itu saja dari Bu Guru. Ingatlah selalu untuk menjaga sholat lima waktu, kemudian mematuhi kedua orang tuamu, jaga kesehatan, dan belajarlah tanpa diminta oleh orang tua. Itu saja dari Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan baca handalah bersama. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.